Dalam penanganan COVID-19 kemarin dan juga kita menajukan mulai warita, kemudian juga ada kebejakan-kebejakan yang sifatnya mendukung dari kepadu-wisataan sendiri, antara lain juga adanya dikutukkan untuk bulan pebaran, dan dikutukkan untuk bulan pebaran, sehingga ini juga turun membantu dari mendorong anselenasi dan pemulihan pekerjaan. Kemudian kami juga ingin bahwa pertumbuhan atau anselenasi dari pekerjaan pekerjaan juga dikutuk oleh peran intermediasi perbankan. Kami disini juga berwajarakan yang kita lihat bahwa penyelenggaraan kredit perbankan ini sekitar 6,42, ini tumbuh di triwulan 2 dan 3 di 2022, dan pada triwulan 3 sebesar 9,23, ini juga mudah-mudahan bahwa pertumbuhan ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau pelaku usaha, sehingga ini juga sebagai bagian dari dorongan untuk pertumbuhan dari ekonomi Yogyakarta. Bapak-Ibu yang saya hormati juga di tengah membaiknya situasi perekonomian dan perbankan tersebut juga tekanan global, kita juga melihat bahwa masih ada tekanan seperti geopolitik, geoeconomik, kemudian juga beberapa pasokan kendala atau permasalahan di pasokan pangan juga ini juga mendorong. inflasi juga di Jogja kemarin kita 6,81 persen inflasi Jogja sampai dengan September. Nah ini, kemudian kami juga melihat bahwa melalui risiko dari tekanan inflasi ini juga kami penting juga bagi kita semua untuk menjadikan inflasi sebagai salah satu agenda. Agenda untuk kita selesaikan bersama, kemudian persoalan inflasi juga sebagaimana kita ketahui bahwa juga memiliki dimensi yang sangat puas dan tidak hanya persoalan moneter dan diperlui masyarakat, namun semata juga di dalamnya juga terkandung dimensi stabilitas keuangan dan kemiskinan. Kemudian kami juga dari sudut perbankan, inflasi juga terlalu tinggi, berdampak juga pada masyarakat yang terutama juga permintaan kredit dan pengimpunan dana masyarakat. Kemudian berkenaan dengan inflasi tersebut khususnya terkait ke inflasi pangan, tentunya kami saya percaya bahwa terhadap perlunya alignment antar program termasuk juga dengan program akses keuangan dan pengantasan kemiskinan. Sedikit ini diharapkan juga dapat mengatasi persoalan dari produksi dan kemiskinan yang lebih luas lagi. Untuk itu sinergi antar pihak dan sinergi juga antar program menjadi kunci dari penyelesaian permasalahan yang komprehensif. Kemudian akhirnya kami selamat juga untuk bapak-bapak. Semoga rupanya juga bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dukungannya untuk program-program industri keuangan. Sebelum Ibu Sarmila sharing ya, kami mohon bapak dan ibu barangkali bisa mengisi bangku di depannya supaya... Terima kasih. Terima kasih.